Terima kasih telah menonton Anis, yang ditemui di kawasan Kampus Universitas Indonesia, UI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 17 Oktober 2024, lalu menyatakan rasa hormatnya terhadap keputusan Caimin, yakni yang memutuskan untuk bergabung dengan Kabinet Prabowo-Gibran. Keputusan ini diambil setelah keduanya sebelumnya berpasangan dalam Pilpres 2024, di mana mereka kalah dari pasangan Prabowo-Gibran. Dalam kesempatan tersebut, Anis juga mengungkit kekalahannya di Pilpres 2024 dan menegaskan prinsipnya untuk tidak terlibat dalam pemerintahan setelah kalah. Ia menegaskan bahwa menurut konstitusi, pihak yang kalah seharusnya konsisten berada di luar kelompok pemenang. Meskipun demikian, Anis tetap menghormati pilihan Caimin untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Sementara itu, Caimin, yang baru-baru ini menghadap Prabowo di kediamannya, dikabarkan akan diangkat sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Menko Marves, dalam Kabinet mendatang. PKB, melalui Wakil Ketua Umumnya Jazilul Fawait, menyatakan bahwa kader PKB siap ditempatkan di manapun dalam pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif. Jazilul menekankan bahwa jabatan Caimin di Kabinet adalah hak prerogatif Presiden terpilih. Ia menegaskan komitmen PKB untuk mendukung pemerintahan Prabowo dalam mengatasi tantangan ekonomi dan sosial. Caimin juga menegaskan bahwa PKB siap memperkuat pemerintahan Prabowo meskipun tidak mendapatkan kursi di Kabinet. Dengan latar belakang ini, Anis Baswedan dan Caimin kini mengambil langkah yang berbeda, mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang pas Capil Pres 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!